Pusat sejumlah jemaah haji melaporkan dugaan kasus penipuan haji oleh Biro Perjalanan Haji Al-Hijrah di Kaupaten Baru, kini kepolisian baru mulai melakukan penyelidikan. Sejauh ini tim penyidik Polres Baru sudah memeriksa saksi. Total saksi yang diperiksa mencapai 10 orang. Sementara jemaah Biro Perjalanan Haji lainnya yang berjumlah sekitar 41 orang juga akan dimintai keterangan. Sebelumnya sejumlah jemaah haji yang baru pulang berhaji merasa tertipu oleh Biro Perjalanan Haji alias Travel Al-Hijrah di Kaupaten Baru. Mereka mengaku diberangkatkan haji tanpa visa haji. Laporan terkait dengan trepon haji, benar ada laporannya, itu melapor pada tanggal 29, 29 Juni. Jadi yang melapor itu atas sama perempuan yang berjumlah. Ini perwajiban dari jemaah yang merasa dirugikan oleh Travel Al-Hijrah. Dan untuk sementara ini kami melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait dengan jemaah yang merasa dirugikan. Dan kami rencana ke depannya semua jemaah yang sebanyak 41 itu akan kami minta keterangan termasuk drivernya, masalah izin-izinnya dan sebagainya. Ini yang kami fokuskan. Terima kasih.